Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta sinetron dia yang kau pilih dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa, Mimin akan menceritakan seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Yang tentunya, semakin hari akan semakin menarik, semakin membuat kita geriketan dan juga penasaran Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron dia yang kau pilih untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang, Mita akan diam-diam menyelidiki tentang hubungan antara hartawan dan juga melatih ya kawan-kawan Nah, kira-kira apakah nantinya Mita akan secepatnya menemukan fakta bahwa memang ternyata hubungan antara hartawan dan juga melatih itu memang benar Nah, tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Bagas yang akhirnya berhasil merekam pengakuan Melati tentang suaminya yaitu hartawan ya kawan-kawan Namun ketika Bagas memberitahukan hal ini kepada Mita Ternyata Mita langsung melabrak Melati dan disana Melati memutar balikan fakta Melati mengatakan bahwa dirinya terpaksa melakukan ini semua karena memang dirinya dibayar oleh Bagas Ya, Melati melakukan ini semua karena memang saat ini usaha dari suami Melati sedang kacau Dan ditambah lagi Melati juga mendapatkan musibah di mana orang tuanya sakit Sehingga Melati membutuhkan uang lebih untuk biaya pengobatan Saat itu Mita pun langsung percaya ya kawan-kawan Dan menganggap bahwa ternyata Bagas selicik itu ingin menghancurkan rumah tangga Mita dan juga hartawan Namun kebenaran pasti akan segera terungkap ya kawan-kawan Dimana di episode sebelumnya ketika Mita sedang berada di rumah sakit Mita tak sengaja melihat Bagas sedang berkonsultasi dengan seorang dokter Dan pada saat itu Bagas terlihat pucat dan Mita beranggapan bahwa mungkin saja Penyakit yang diterita oleh Bagas semakin parah dan kondisi kesehatan Bagas pun semakin memburuk Oleh karena hal itu, setelah Mita pulang ke rumah Mita kembali lagi pergi ke rumah sakit untuk menemui dokter Yang baru saja berbicara dengan Bagas ya kawan-kawan Dan dari sana Mita akhirnya tahu bahwa ternyata Bagas mengidap penyakit autoimun Dan ini sudah sangat parah Bahkan penyakit ini sudah menuju ke arah komplikasi Saat dokter mengatakan bahwa sangat disayangkan Karena memang Pak Bagas saat ini tidak memiliki cukup biaya untuk operasi Bahkan untuk berobat saja Pak Bagas sangat kesusahan Dari sini Mita akhirnya sadar Jika Bagas untuk mengobati dirinya saja sangat kesusahan Lalu mengapa Bagas sampai rela membayar Melati demi untuk menghancurkan rumah tangga Mita dan juga hartawan Tentunya ini sangat tidak logis ya kawan-kawan Oleh karena hal itu, Mita akan secara diam-diam menyelidiki tentang permasalahan ini Ya Mita memang tidak langsung percaya kepada Bagas Namun Mita juga tidak percaya kepada Melati dan juga hartawan Apalagi selama ini gerak-gerik hartawan juga sudah cukup mengundang kecurigaan dari Mita Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru Dari alur cerita sinetron dia yang kau pilih Karena setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron dia yang kau pilih Tak hanya itu, Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Sepertinya memang rahasia tentang hubungan hartawan dan juga Melati memang akan segera terbongkar ya kawan-kawan Karena sudah terlalu banyak orang-orang di sekitar Mita yang kenal dengan Melati Seperti halnya, Bara dan juga Ginara Bahkan Maura pun sudah tahu tentang hubungan antara hartawan dan juga Melati Oleh karena hal itu, mungkin saja di episode yang akan datang Mita akan lebih mudah untuk menggali informasi tentang hubungan hartawan dan Melati Apalagi Melati juga sempat ingin bercerita kepada Kinara tentang hubungannya dengan hartawan Kinara juga sekarang sudah tahu bahwa Melati hanya menjadi istri kedua dari suaminya Ini tentunya akan menjadi cerita yang sangat menarik Mendebarkan dan tentunya layak kita nantikan Bagaimana nantinya Mita akan melakukan investigasi tentang hubungan hartawan dan juga Melati Ya, sebenarnya Mita mungkin sudah mencurigai beberapa hal setelah akhirnya Mita tahu dari dokter tentang kondisi keuangan bagas Mita pun teringat beberapa hal kesamaan antara dirinya dan juga Melati Seperti halnya dekorasi rumah yang sangat mirip Lalu kemudian tas belanjaan yang sama dan yang terakhir Kalung inisial yang ternyata benar-benar sama Ya, semua itu dilakukan oleh suami mereka masing-masing Mita pun menjadi semakin curiga ya kawan-kawan Mengapa suami Melati itu sangat mirip dengan hartawan Segala hal yang diberikan oleh hartawan kepada Mita Itu juga Melati miliki ya kawan-kawan Oleh karena hal itu Mita sangat yakin ada sesuatu yang janggal di antara mereka Ya, semoga saja nantinya Mita bisa secepatnya membongkar kasus perselingkuhan hartawan dan juga Melati ya kawan-kawan Yang ternyata sudah terjalin selama 12 tahun lalu Itu berarti sejak Mita dan juga hartawan memutuskan untuk menikah Tak lama setelah itu Hartawan juga menikahi Melati ya kawan-kawan Karena anak hartawan dan juga Melati sudah berumur 12 tahun Wah, wah, wah Makin seru nih Makin keriket dan makin membuat kita semua penasaran Nah, kira-kira setelah nantinya Mita tahu tentang perselingkuhan hartawan dan juga Melati Apakah nantinya Mita akan meminta maaf kepada Bagas Dan membiayai seluruh pengobatan Bagas Agar Bagas bisa sembuh dan mungkin itu bisa menebus rasa bersalah yang Mita alami selama ini ya kawan-kawan Mita juga akan meminta maaf kepada Bagas dan juga Dava Karena dirinya telah meninggalkan mereka demi hartawan Nah, itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah, Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya Ambil sisi positifnya Tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh